Kiyai Haji Arwani Amin Suatu hari, Kiyai Haji Arwani Amin mengajak Kiyai Mansyur untuk menghadiri undangan Semaan Al-Quran di luar kota yang jaraknya cukup jauh dari kota Kudus. Karena jaraknya cukup jauh, maka Mbah Arwani memutuskan untuk naik bis saja. Lama sekali Kiyai Mansyur dan gurunya itu menunggu datangnya bis. Mbah Arwani terus berzikir sambil menunggu bis yang akan mereka tumpangi. Tidak berapa lama, ada bis yang kondisinya sangat bagus dan masih mulus lewat di depan guru dan murid tersebut. Ketika Kiyai Mansyur akan menghentikan bis tersebut, tiba-tiba Kiyai Haji Arwani melarangnya. Mbah Kiyai naik bis nih Kinggeh. Kiyai Mansyur memberitahu gurunya. Mbah Arwani menjawab, Mang Kehrian, jangan bis ini, tapi bis berikutnya saja. Kiyai Mansyur hanya menuruti dawuh dari gurunya tersebut. Tidak berselang lama, kemudian datang sebuah bis yang kondisinya kurang baik dan kurang mulus lewat di depan mereka. Kiyai Mansyur pun menghentikan bis tersebut atas perintah gurunya itu. Mbah Arwani dan Kiyai Mansyur segera menaiki bis yang sudah hapir penuh. Kiyai Haji Arwani masuk dan duduk diikuti oleh muridnya tersebut. Di dalam bis Mbah Arwani terus berzikir. Kiyai Mansyur yang duduk di samping gurunya hanya diam, dan sesekali melihat keluar. Ketika bis baru berangkat sekitar 5 km, tiba-tiba Kiyai Mansyur melihat kerumunan banyak orang di depan bis yang mereka tumpangi. Tak disangka, ternyata bis yang masih mulus yang hendak mereka tumpangi, terlibat kecelakaan. Melihat kejadian itu Kiyai Mansyur berkata dalam hati, Ya Allah ternyata Mbah Arwani sampun persowotanipun kedadosan Niko. Ya Allah ternyata Mbah Arwani sudah mengetahui akan kejadian ini. Itulah karumah dari Kiyai Haji Arwani amin kudus. Walohu alambisowab. Terima kasih telah menonton!